Kita itu terkotor, tercermar di seluruh dunia nomor satu, itu yang barangkali kita perlu melihat ke sumber informasi yang lain. Ini adalah data yang sering dikutip, tetapi kalau boleh sebetulnya ada juga pembanding yang menurut saya juga perlu dilihat, karena sekali lagi kita terima kasih dengan sistem pemantuan yang ada seperti ini memberikan peringatan. Tetapi kalau diframing bahwa kita itu terkotor, tercermar di seluruh dunia nomor satu, itu yang barangkali kita perlu melihat ke sumber informasi yang lain. Ada sumber informasi yang lain, lanjut, seperti yang ICN. Ini saya ambil yang kemarin siang waktu wawancara dengan Metro. Jadi pada waktu di Jakarta itu 119, ada di Kopenhagen itu 500, ada di Alaska itu yang terjadi kebakaran hutan 200, dan juga di tempat-tempat lain seperti di Cina ini 262, ada 208 di India, kemudian bahkan di Eropa pun ada satu di kota di Spanyol, tulang 272. Jadi artinya sebetulnya framing bahwa Jakarta itu terpolusi nomor satu di dunia, itu juga perlu diluruskan. Sehingga sebetulnya, lanjut, kalau di cek seperti ini, lebih detailnya, website-nya AQI hampir sama, AQICNORG Mapboard. Jadi kalau boleh nanti di cek di sana. Atau mau di cek posisi yang sekarang? Di cek di website. Nah, ini yang sekarang itu 160, ada 211 di Yangun, kemudian ini ada 405 di Hikawaco, Tokyo, dan lain sebagainya. Jadi itu yang sebetulnya kalau ingin lebih fair, kita juga harus mengeceknya ke sumber-sumber serupa yang juga punya kredibilitas atau punya data yang sejenis. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.